Sampai jumpa di video selanjutnya. Ratusan lembar arsip yang ada di ruang tersebut juga habis terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini. Yang kebakar itu adalah ruangan kasipan, perkantoran, dan nanti kebakarannya kejadian pada jam 12 kita terima informasi. Kurang lebih kita bisa mengatasi kurang lebih 30 menit. Pihak pemadam kebakaran yang mendapat informasi ini langsung meluncur ke TKP Kebakaran. Sumber air yang ada juga cukup mudah dijangkau sehingga proses pemadaman api cepat dilakukan. Dari Samarinda, Muhammad Rizky memberitakan.